Pernasalah nggak sih gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif, khususnya untuk produk sanitary nih? Nah, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk produk sanitary. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sean Rias dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital LQ, dan automatisasi nih untuk tingkatkan omset besismu. Video ini mungkin agak spesifik banget dan mungkin membingungkan buat teman-teman apa sih produk sanitary gitu ya. Jadi ya karena kebetulan kita pernah nulis copy juga untuk produk ini, ya kita siar aja. Jadi teman-teman akan dapat gambaran gitu. Produk sanitary itu apa sih? Karena memang nggak semua orang tahu ya. Jadi saya akan masuk langsung ke layar laptop saya teman-teman. Jadi sanitary itu apa? Sanitary itu sebenarnya produk yang teman-teman sering lihat, cuman kayak mungkin istilahnya agak asing ya. Jadi sanitary itu adalah kata yang memiliki makna terkait hal-hal tentang fasilitas kebersihan. Definisi lain dari sanitary menurut KBBI adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Dan cara menyihatkan lingkungan hidup manusia. Jadi sanitary itu produk-produk yang kayak gini loh. Nah, teman-teman mungkin sering lihat ya kayak ada kloset ya, kloset duduk, kloset duduk sama kloset congkok, stafel, apa ini, shower, floor drain, ya. Ini apa? Ini saya nggak tahu ya. Hanger mungkin ya. Saya banyak juga nggak tahu. Ini mungkin apa? Mungkin bathtub ya. Kayaknya ya, saya juga banyak nggak tahu. Tapi ya ini saya akan siar aja teman-teman mungkin walaupun marketnya agak niche banget. Tapi saya share aja agar teman-teman disini dapet gambaran. Oh sanitary itu kayak gitu. Oh untuk menulis produk yang lebih mewah mungkin ya. Atau produk-produk yang berbeda yang belum pernah saya jangkau ini seperti ini. Nah, ini beberapa contoh teman-teman copywriting untuk iklan di Facebook dan Instagram untuk produk sanitary ya. Jadi biasanya teman-teman ya, kalau teman-teman itu ingin menargetkan market E-class ya. Jadi kayak market yang menengah ke atas. Dan teman-teman bingung nih, kira-kira kalau E-class itu kayak app. Gimana ya mas ya, enaknya-nya. Teman-teman bisa pakai bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris itu ya biasanya market-market E-class itu pakai bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman kayak lihat LV atau brand-brand yang mewah. Itu biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris saat menulis kopinya. Kayak selini ya, kalau saya tahu. Spray, bukan spray, sorry. Kasur ya, kasur untuk marketnya menengah ke atas. Itu pakai produk yang atau pakai bahasa Inggris saat menulis kopinya ya. Jadi ini. We are a professional sanitary wear manufacturer and exporter. And our product have unique features and a wide range of uses. Jadi, ya ini kalau saya lihat sih ini lebih ke informasi aja sih teman-teman tentang perkenalan dengan brand ini ya. Terus yang kedua adalah dari Utah, Indonesia ya. Nah, ini pentingnya kalau misalkan teman-teman itu iklan di Facebook sama Instagram. Itu copywritingnya harus beda, captionnya harus beda. Jangan disama ini ya. Ini kan tujuannya untuk make us safe. Nah, sementara kalau misalkan iklan itu kan tujuannya untuk klik. Jadi, ini harusnya dibuang. Kalau untuk iklan ya. Tuh ya. Terus disini kayak nggak dekat, kurang ada kata-kata persuasifnya sih. Jadi kayak lebih ke informasi aja. Kamar mandi menjadi salah satu daerah tarik pengunjung di tempat umum seperti kafe, klinik, atau mall. Suasanya yang nyaman serta pemilihan produk sanitary yang tepat juga memegang peranan penting dalam terciptanya suasana tersebut. Jadi, ini mungkin kalau saya ini oke-oke aja. Cuma disini nggak ada headlinenya. Headlinenya yang harus ada. Headlinenya yang harus pilih yang tentunya yang bisa menggait nih. Yang relevan dengan amarket tersebut. Yuta Lux Autobasin tap-in adalah pilihan terbaik pada area washavel. Yuk, ini produknya di marketplace. Oke, ini ada action-nya nih. Ini ada action-nya. Ini ada interest-nya. Cuma disini headlinenya yang belum ada. Jadi mungkin headlinenya nanti bisa ditambahkan. Oke. Terus, ini juga dari Trillionware ya. Jawabannya mutlak banget. Pesona warna hitamnya produk Trillionware emang bikin siapapun jatuh hati. Helegan dan terlihat mewah. Yuk, upgrade kamar mandimu sekarang. Nah, di bagian sini yang saya agak bingung sih. Jawabannya mutlak banget. Mutlak apa? Ini yang mungkin nanti bisa dioptimalan juga nih. Kalau teman-teman ada pendapat juga boleh tulis di kolom komen ya. Jadi, headlinenya yang belum ada juga di bagian ini. Apa headlinenya? Ya. Terus, ini ada action-nya ya. Ada action. Oke, sama informasinya. Terus, disini hal penting yang mau revasi toilet. Oke. konten sosmed ya. Yang caption-nya disamakan dengan iklan. Lalu teman-teman ketahui, kalau misalkan copywriting untuk sosmed sama iklan itu harusnya dibedain. Apalagi dari sisi caption-nya. Karena kalau sosmed itu kan tujuannya untuk mengajak orang berinteraksi. Sementara kalau untuk iklan itu biasanya mengajak orang untuk bertransaksi. Jadi, beda caption, beda media, beda tempatnya, konteksnya juga harus dibedain. Ya. Nah, ini saya akan kasih contoh teman-teman beberapa judul copywriting yang bisa teman-teman pakai ya. Misalkan, kalau teman-teman ingin pakai kurusi deadline, judul yang membuat orang penasaran. Contohnya kayak gini. Sanitary ini wajib ada di kamar mandi kamu. Nah, sanitary apa? Ya, orang harus baca isi copywritingnya untuk mengetahui apa yang kita ingin sampaikan. Nah, ini namanya kurusi deadline. Atau contoh yang kedua. Kalau kamu merasa kamar mandimu kurang estetik, mungkin karena nggak ada sanitary ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin menargetikan orang-orang yang ingin punya kamar mandi yang estetik, tapi teman-teman pakai tipe judul kurusi deadline. Nah, ini judul bisa banget dipakai. Ya. Contohnya kedua, fair deadline. Yang menakuti-nakuti. Contohnya, hati-hati pemilihan floor drain yang kurang tepat bisa dapat mengakibatkan saluran air terhambat. Jadi kalau teman-teman belum tahu floor drain itu kayak apa ya? Yang ini loh, apa? Kayak di toilet yang pinggir-pinggirnya ada kayak ini. Nah, ini ya. Mungkin di pojok-pocok biasanya di sini ya. Untuk pembuangan air. Nah, itu floor drain. Ya. Janya seperti ini. Ini kita pakai riman juga kan ya. Oke. Terus. Atau yang menakuti-nakuti kayak gini. Yakin pemilihan floor drain kamu sudah tepat. Ya. Jadi kayak kata-kata hati-hati, waspada, awas. Itu sering banget dipakai untuk tipe judul fear headline. Ya. Contoh yang ketiga. Benefit deadline. Karamandi lebih terawat dengan memilih sanitary yang tepat. Nah, ini juga bisa dipakai. Ya. Jadi ini rumus yang paling saya sering pakai ya. Manfaat plus dengan plus produk kamu. Manfaat plus dengan plus produk kamu. Tau. Bisa pakai ini. Apa? Benefit yang kayak sisi ekonomis ya. Gratis instalasi dan dapatkan diskon 50% Untuk semua produk sanitary kami. Nih. Kalau misalkan ada diskon 50%. Plus teman-teman itu kelebihannya bisa gratis instalasi. Nah, ini juga boleh banget dipakai. Ya. Jadi tentu teman-teman harus sesuaikan juga dengan brief copywriting teman-teman sendiri. Empat. Selective headline. Buat Anda yang mencari. Buat Anda yang sedang mencari produk sanitary dengan harga terjangkau. Ini bisa kalau teman-teman ingin menargetkan. Orang-orang yang ingin punya produk sanitary tapi lagi menimbangin pengharga. Atau. Bagi Anda yang ingin karamandinya lebih terawat. Nah, ini juga bisa. Ini contoh selective headline. Judul yang sering banget dipakai ya. Untuk menargetkan orang tertentu. Dengan kata-kata seperti buat siapa, bagi siapa, kepada siapa, untuk siapa, dan lain sebagainya. Dan yang kelima teman-teman pertanyaan headline yang biasanya menanyakan keinginannya atau masalah mereka. Contohnya kayak gini. Kamu sudah tahu cara memilih produk sanitary yang tepat? Atau apakah kamu ingin membuat kamar mandimu terlihat lebih estetik? Yuk gunakan sanitary ini. Karena sanitary ini itu ini, ini, ini. Jadi ini contoh pertanyaan headline. Dan lagi-lagi teman-teman. Sebelum menulis judul copywriting seperti ini. Silahkan disesuaikan dengan target pasar. Informasi apa yang ingin disampaikan dan media yang digunakan. Karena kalau misalkan teman-teman lihat contoh-contoh judul copywriting yang kita buat. Itu tentu kita nggak menjabarkan target pasarnya. Hanya kita kasih contoh aja. Agar teman-teman lebih kebayang cara menulis judul yang lebih variatif bagaimana. Dan itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini. Silahkan subscribe teman-teman. Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapat informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Itu aja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain.